Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua teman-teman semoga selalu sehat ya dimanapun teman-teman semua berada di video kali ini saya akan share saya akan membuat paspor di Hongkong teman-teman yuk kita ikuti dimana tempatnya ikuti saya yuk terima kasih sekarang saya dalam perjalanan ke konsulat jenderal Republik Indonesia yang ada di koswebe Hongkong Alhamdulillah saya sudah booking teman-teman lewat e-layanan paspor KJRI bagi teman-teman yang mau review paspor yang belum mendownload ya e-layanan paspor KJRI bisa mendownload mendownload di Play Store dan menyiapkan dokumen yang akan diproses yaitu paspor lama dan KTP juga kontrak kerja semua dokumen ini di di fotokopi ya teman-teman setelah aku siapkan semua jadi saya sudah masuk ya menuju ke konsulat jenderal Republik Indonesia ini ada di lantai dasar teman-teman kita akan menuju ke lantai tiga nah kita udah nyampe di lantai tiga teman-teman pertama-tama kita setelah nyampe kita mengisi formulir dulu teman-teman cara mengisi formulir perlu diisi ya pembuatan atau memperpanjang paspor di KJRI Hongkong ini ya teman-teman ini ada tanda tangannya ini tanda tangan kita kemudian di sini kita keperluannya keperluannya apa ya permohonan ya itu ada kalau saya sih itu ya perubahan atau penggantian paspor ya atau renew atau memperbarui ini kota ini ya ini ini tanggal permohonan ketika kita mendaftar di KJRI ya ditulis contoh pada hari ini gitu ya tanggal berapa gitu kita memohon terus ini di ini nama lengkap ya ini nama kita ya terus jenis kelamin terus jenis kelamin kita nomor satu atau nomor dua maksudnya lelaki laki-laki atau perempuan terus tempat tanggal tempat lahir ya dimana tempatnya gitu ya terus nomor ID card Hongkong terus nomor ID card Hongkong alamat tempat tinggal alamat majikan di Hongkong terus alamat tempat tinggal di Indonesia terus alamat email nomor HP terus nama ibu terus keluarga negaraan tempat tempat lahir terus nama ayah keluarga negaraan tempat lahir terus alamat orang tua bagi yang sudah punya suami atau istri gitu ya kita harus cantumkan nama suami atau istri terus keluarga negaraan tempat lahir terus tanggal lahir ini semua semua teman-teman sudah tahu ya ya ini mudah kok teman-teman terus dibalik ini ya ini cuma tanda tangan pemohonnya terus kebawahnya ini kita nggak 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 perlu diisi teman-teman sudah petugas yang mengisi ini kita lagi mengantri lalu persiapkan tanda bahwa kita sudah booking online kemudian kita akan kita menyerahkan dokumen dokumennya yang sudah kita tulis tadi setelah itu kita ke bank BNI untuk bayar ya ini di bank BNI kita membayar 200 dolar setelah itu kita duduk ya nunggu panggilan ya untuk difoto teman-teman Hai setelah nomor kita tertera di TV itu dipanggil lalu kita difoto Hai setelah difoto boleh pulang dan dikasih surat seperti ini teman-teman untuk pengambilan paspor tiga hari ini jadi teman-teman dan cara pengambilannya sudah tertera ya di sini ya harus tepat waktu yang nggak boleh itu nggak boleh itu ya sakar PDW gitu teman-teman harus sudah tertera di sini jam 2.30 ya nanti tanggal 22 Desember boleh diambil Alhamdulillah makasih teman-teman yang udah menyimak semoga bermanfaat